Indonesia banyak mendengar nama desa Bengkala di kecamatan Kubu Tambahan Buleleng, tentu teringat dengan sejumlah warga kolok. Mereka adalah penyandang disabilitas bisu tuli di desa Bengkala. Bagaimana kisah sebagian besar warga Bengkala jadi tunarungu dan wicara? Rupanya ada mitos yang berkembang menjadi cerita rakyat tentang kutukan dari Sri Maharaja Jayapangus sebagai akibat warga Bengkala yang menolak di pungut beragam jenis pajak, sehingga menimbulkan perlawanan berupa mogok bicara dan mogok bekerja kepada pihak kerajaan. Sebelum menelisi lebih jauh tentang kisah kolok Bengkala, dicertakan tentang sekelumit asal-muasal nama Bengkala secara etimologis. Ia menyebut nama Bengkala berasal dari kata bang dan kala, bang itu merah dan kala itu waktu. Sesuai dengan cerita para tetua kami, katanya ada penjarah yang dari luar Bali. Mereka bertanya, tetapi tidak dijawab. Diduga karena tidak nyambung bahasanya. Mungkin si penjarah itu memiliki jenana tinggi, sehingga dikutuklah warga asal Bengkala. Beliau menamakan desa ini adalah Bengkala, karena datang di saat matahari memerah di ufuk barat. Itu dari sudut mitologi Tutur Ketut Darpa. Ada pula versi lain yang berkembang di mana, masyarakat Bengkala itu selalu nomaden, alias berpindah-pindah. Mereka merupakan penduduk pendatang. Ketika tinggal menetap di Bengkala, mereka bertetangga dengan desa Batu Pimula, atau yang saat ini kenal dengan desa Bila. Leluhur kami selalu diajak adu babi, karena posisi desa Bengkala itu di bawah atau utara desa Bila. Memang terbukti kalau wilayah Bengkala di Prasasti Kelandis itu disebutkan, wilayah sampai ke Kelandis ke arah selatan, sehingga sering dicurigai melakukan perluasan wilayah imbuhnya. Saat diajak adu babi, masyarakat desa Batu Pimula mengeluarkan bangkal atau induk babi. Namun pihak Bengkala kemudian bersiasat dengan membawa kucit atau anak babi. Ketika diadu, kucit itu langsung mencari bangkal dan hendak menyusu, sehingga larilah bangkal itu, jadilah nama bangkala, bebernya. Sebagai simbolis dari peristiwa itu, Darpa menyebut di desa Bengkala terdapat palinggih Ratu Bawi di Pura Puseh. Palinggih inilah yang diaturkan sesajen saat upacara nedeh. Kemudian oleh para arkeolog, patung ini diteliti dan disimpulkan sebagai arcanandi, lingganya Siwa. Tetapi bentuk palinggihnya seperti babi. Nah, kalau orang yang punya ternak babi, agar ternaknya sehat, biasanya mereka nunas di palinggih Ratu Bawi. Terkait keberadaan warga kolok di Bengkala, Darpa merujuk pada perasasti Bengkala, yang belum diketahui pasti angka tahunnya. Pastinya diperasasti itu memuat jika masyarakat desa Bengkala diperlakukan tidak nyaman atau sewenang-wenang oleh atmak admitan api gaji atau para petugas pemungut pajak. Setiap bulan cetra atau sasih kasanga dari pihak kerajaan di Indrapura, warga Bengkala bahkan diwajibkan membayar 27 jenis pajak. Atas sikap pemungut pajak yang sewenang-wenang, tak pelak membuat masyarakat Bengkala meradang dan melakukan perlawanan, salah satunya dengan mengabaikan perintah raja. Mereka tidak hormat, tidak mau bekerja, serta tidak mau bicara. Ditanya diam, disuruh bekerja tidak mau, tidak mau dengar perintah maharaja, jaya pangus, kalau bahasa sekarang mungkin mogok. Mogok bicara, mogok bekerja, dan tidak mau tunduk kepada perintah raja. Tentu saja raja marah, sehingga dikutuk menjadi kolok sampai seribu tahun jelasnya. Atas kutukan tersebut, kemudian empat perwakilan masyarakat dari Bengkala selanjutnya dipanggil ke kerajaan Indrapura untuk menghadap maharaja. Mereka yang dipanggil adalah Bapanei Marungua, Bapanei Pait, Bapane Kerti, serta Bapanei Timurjati. Mereka dipanggil sehingga menyampaikan keluh kesah. Dari sanalah, akhirnya empat tokoh tersebut menceritakan kondisi masyarakat Bengkala sembari menyerahkan prasasti. Sehingga Bengkala diakui sebagai desa mandiri. Apakah kutukan dari maharaja itu yang menyebabkan masyarakat kami kolok sekarang? Tentu kami juga tidak berani memastikan, apalagi dahulu, suara raja adalah suara Tuhan, sang raja saksi, sehingga bisa mengutuk rakyatnya. Selain dari sudut mitologi, keberadaan warga kolok di Bengkala juga dikaji secara ilmiah. Hasil penelitian medis yang dilakukan John Hinan dari Universitas Archipelago, Amerika Serikat tahun 1993. Dari 200 masyarakat yang diambil sampel darahnya, ada peluang ada keturunan kolok. Ada pula penelitian di tahun 1995 yang menemukan bahwa kelainan pendengaran ini termasuk menital divness, yakni kelainan fungsi pendengaran bawaan sejak lahir. Penelitian lainnya di tahun 1998 menyebut, kelainan pendengaran yang dialami para kolok di desa Bengkala merupakan kelainan yang bersifat genetik. Jadi itu genetik, suami istri normal anaknya bisa saja kolok, atau orang suami istri kolok anaknya belum tentu kolok, ungkapnya. Sembari menyebut, saat ini warga kolok di Bengkala sebanyak 44 orang. Uciannya 24 orang berjenis kelamin perempuan dan 20 orang berjenis kelamin laki-laki, pungkasnya. Terima kasih. Terima kasih.